Perintisan jalan yang berada di kecamatan Bacu Kiki kini berjumlah 3 titik yang mana sebelumnya berada di kelurahan Watang Bacu Kiki tepatnya di daerah Lapa Angin dan di kelurahan Lemoe RW 6 Bilalange dan kini dibuat kembali di kelurahan Watang Bacu Kiki RW 5 Cedie. Arifin selaku pengawas PLP yang ditemui di lokasi mengatakan jarak pembuatan sudah sekitar 700 meter dengan lebar 4 meter dan lokasi lahan warga ini sudah dilepaskan dan dibuatkan surat pernyataannya. Perintisan jalan padat karya ini sudah dimulai sejak lama yang mana dimulai dari perintisan jalan di Lapa Angin. Arifin juga menegaskan bahwa pembuatan jalan ini sudah berjalan selama 3 minggu dan nantinya direncanakan akan ditembuskan ke kelurahan Lemoe. Berapa jarak ini sekarang ini Pak? Panjang. Iya panjangnya. Kurang lebih 700 meter. 700 meter Pak D. Kalau lebarnya? 4 meter setengah. Terus kalau ini, ini lahan dari warga atau bagaimana Pak? Warga. Warga. Ini sudah dibuatkan bagaimana? Sudah ada, sudah ada pernyataannya. Sudah ada Pak D. Ini sudah proyek dari tahun baru-baru atau baru-baru bagaimana? Sudah lah apa sebenarnya ini proyek dari tahun baru-baru. Termasuk yang di sana Pak D. Lemoe, Bilalangnya sama itu Lapa Angin. Oh Lapa Angin, 3 jalan Pak D. Kita tanggung lari itu Lapa Angin, 2, 3. Oh iya, yang di sana Pak D. Nah Pak Sahar tau. Iya iya. Erwin Eka Pratama, Pare TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton.